Intro Masih ingat Nia Lida? Begini kisah perjuangannya sebelum menjelma menjadi bintang muda di dunia musik dangdut. Darah kelahiran Sidrap 3 Mei 2002 ini tak hanya memiliki paras yang rupawan, tapi penampilannya di atas panggung juga sangat menawan. Baru-baru ini beredar kabar Reza Zakaria dan Nia Lida sudah menikah. Reza sangat bahagia dengan keluarga barunya yaitu Nia Lida. Lantas benarkah mereka sudah menikah dan mereka sangat bahagia? Yuk kita simak kisah selengkapnya sampai habis. Hai sahabat populer sebelum menonton videonya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Agar sahabat semua tidak ketinggalan berita terupdate dan terkini seputaran selebritis Indonesia. Perceraian Reza Zakaria dengan mantan kekasihnya Falda Alfiana nampaknya masih menjadi buah bibir hingga saat ini. Jebolan Dangdut Akademi Indosiar tersebut diketahui sangat menyayangi teman-temannya yang ada di Indosiar, sehingga tak heran jika ia mendapat perhatian lebih dari mereka. Mendengar kabar buruk tentang pernikahan sang sahabat, semua teman baik itu sesama jebolan ajang Dangdut ataupun tim manajemen sangat diruntung sedih. Baru-baru ini tercium kabar Reza Zakaria kembali dijodohkan hal tersebut menjadi pertanyaan penggemar. Sosok perempuan yang dilirik Reza Zakaria. Namun kali ini tercium kabar Reza Zakaria kembali dijodoh-jodohkan dengan Nia Lida. Bahkan sempat beredar kabar mereka sudah menikah, mereka pun sudah bahagia dengan keluarga barunya. Akan tetapi kabar yang beredar Nia langsung menanggapinya. Selain enggak masuk akal tapi rumor ini cukup mengemparkan sampai orang tuanya juga mendengar. Alhasil sewaktu pulang kampung Nia ditanya ayahnya. Apa benar ia sudah menikah? Ya aku bilang sama ayah itu cuma editan. Kita enggak boleh langsung baper, enggak boleh dibawa stres. Apa-apa dibawa happy aja ucap Nia. Itu aja sahabat berita terbaru tentang hubungan Reza dan Nia yang beredar mereka sudah menikah dan hidup bahagia. Admin pamit dulu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton